Saya menyampaikan adilis mengenai beberapa ungkap tindak bidana dalam perumahan waktu seminggu terakhir atau dua minggu kebelakang oleh Satres Kim Poresta Surakarta. Yang pertama akan kita sampaikan adalah terjadinya kasus pencah bulan, di mana kronologisnya adalah kami memperoleh laporan dari salah satu orang tua korban. Yang kemudian kami tidak lanjutkan, kami minta keterangan, tentunya kami tetap menjaga langkah-langkah kami, walaupun itu adalah upaya-upaya penyidikan, namun kita tetap menjaga psikologis daripada si korban dan keluarga. Dari pemeriksaan tersebut kemudian muncullah tersangka, di mana tersangka tersebut sehari setelah laporan, berdasarkan hasil permulaan yang cukup, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ada pun di kejadian tersebut. Sementara ada tiga korban yang berhasil kita identifikasi dan kita minta keterangan. Dan posisi ketiga korban tersebut merupakan murid dari si tersangka, di mana tersangka berprofesi sebagai seorang guru. Salah satu ilmu bela diri yang mempunyai sanggar, saya sebutkan sanggar untuk berlatih bela diri. Jadi mungkin melalui rilis ini juga kami berharap jika ada orang tua korban ataupun ada pihak-pihak lain yang menjadi korban, kami persidakan melapor. Sementara kami dalamnya ada tiga korban dari laporan tersebut, pengembangan dari satu korban yang orang tua yang melapor kemudian kita kembangkan menjadi tiga korban. Ada pun tersangka berinisial D tinggal di peraturanan serengan Surakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!